Intro Inilah ke-41 tersangka yang berhasil ditangkap pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta melalui Direkturat Reserse Kriminal Umum selama 14 hari dalam Operasi Pencurian dengan Pemberatan atau Curat Progo 2022 Operasi curat ini merupakan hasil pertimbangan dari Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta karena maraknya kasus pencurian di tahun lalu Pada tahun 2021 lalu, kasus pencurian mencapai 388 kasus Operasi curat ini dimulai sejak 21 Maret dan berakhir pada 3 April lalu Dalam 2 pekan, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap 39 kasus dengan target operasi sebanyak 25 kasus dan non-target operasi sebanyak 14 kasus Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto menyampaikan bahwa Polda DIY telah menentukan target yang akan dilaksanakan pengungkapannya Dari target yang telah ditentukan, Polda DIY berhasil mengungkap kasus tersebut Polda dan jajaran mentargetkan ada 25 kasus Dengan peringkian Direkturat Kriminal Umum Ada 5 kasus yang ditargetkan Kemudian Polres Tal 5 kasus Polres Leman 5 kasus Polres Bantul 4 kasus Polres Kulon Progo 3 kasus Dan Polres Gunung Kidul 3 kasus Dari target yang sudah ditentukan ini Alhamdulillah selama 14 hari terungkap semua Juga cara bertindak atau metode lain dalam pelaksanaan operasi curat ini Yaitu razia Kami sudah menentukan anatomi of crimenya kejahatan-kejahatan ini Sering terjadi di jam 1 hingga 3 dini hari Di saat-saat itulah selama periode 14 hari kemarin Meningkat kegiatan razianya dan kegiatan patrolinya Ada belasan hingga puluhan orang yang telah diamankan dan didata Karena melakukan aktivitas yang tidak wajar Dalam mengungkap kasus curat ini Polda DIY berhasil menyita 104 unit barang bukti Baik yang digunakan sebagai alat kejahatan atau barang hasil kejahatan Di antaranya adalah mobil, motor, serta sertifikat tanah senilai 1 miliar rupiah Dari puluhan tersangka yang berhasil ditangkap Polda DIY Empat di antaranya merupakan residivis dari berbagai kasus Selain itu terdapat juga dua tersangka yang berjenis kelamin perempuan Kedepannya, meski kegiatan operasi curat Progo 2022 telah berakhir Pihak kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan preventif Dan kegiatan penegakan hukum utamanya di bulan Ramadan Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Gabriel Galuh Adi TV Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Terima kasih.